Intro Asosiasi Pemerintah Kebupaten Seluruh Indonesia atau APKASI didirikan dalam upaya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan khususnya menjamin kesterasian hubungan antar daerah kabupaten, kota, dan provinsi serta dengan pemerintah pusat, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan kapasitas serta potensi daerah. Pada tanggal 20 Februari 2013 telah diselenggarakan Rakernas APKASI 9 di Jakarta. Rapat Kerja Nasional ke-9 2013 kali ini digabung dengan Rakernas Perhimpunan Penyeluh Pertanian Seluruh Indonesia atau PERHIP TANI. Rakernas ini dengan tema peran strategis otonomi daerah dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Yang dihadiri oleh para bupati seluruh Indonesia dan anggota asosiasi penyeluh pertanian seluruh Indonesia. Yang dihadiri oleh para bupati seluruh Indonesia dan anggota asosiasi penyeluh pertanian seluruh Indonesia. Yang dihadiri oleh para bupati seluruh Indonesia dan anggota asosiasi penyeluh pertanian seluruh Indonesia. Yang dihadiri oleh para bupati seluruh Indonesia dan anggota asosiasi penyeluh pertanian seluruh Indonesia. Rakernas 9 APKASI dan Rakernas Perhimpunan Penyeluh 10 tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yodhoyono, dan juga dihadiri oleh Menteri Menteri Terkait. Semoga rakernas ini berhasil membawa kebaikan baik bagi kedua organisasi ini dan tentunya bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu rakernas ini yang bersama-sama dengan rakernas penyeluh pertanian, yang mengusung tema yaitu bagaimana peran para bupati, pemerintah daerah, lemah neotronomi daerah dengan para penyeluh dalam rangka mengusung atau mendukung realisasi program pemerintah untuk surplus 10 juta ton beras tahun 2014-2015 itu. Rakernas 9 juga diisi dengan diskusi-diskusi dan sidang pleno yang membahas program kerja APKASI 2013. Pada diskusi tersebut membahas dan menyusun permasalahan dan solusi terkait ketahanan kemandirian dan kedaulatan pangan daerah yang terintegrasi secara nasional. Dari rakernas APKASI 9 dan rakernas perhiptani ini, diharapkan dapat tersusunnya rekomendasi berkenaan dengan pencapaian target surplus beras 10 juta ton tahun 2014, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. APKASI juga mengorganisir ide-ide dan saran-saran yang bisa disampaikan pada pemerintah pusat, baik untuk kepentingan optimalisasi gerakan pemerintahan maupun untuk kepentingan menyatukan persepsi dalam penyelenggaraan undang-undang atau kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah pusat, supaya jangan ada salah paham. Jadi pemerintah pusat juga bisa memempaatkan asosiasi ini sebagai wadah komunikasi yang setara, lain dengan rapat gubernur dan rapat bupati yang diperkarsai oleh pemerintah, kalau APKASI itu posisi pemerintah pusat setara dengan mereka. Dari Rakernas ini juga diharapkan dapat tersusunnya prioritas program kerja APKASI tahun 2013 dan tersusunnya rekomendasi Rakernas 9 APKASI yang selanjutnya akan disampaikan kepada intansi terkait.